The Secret of Thinking Young Gimana ya caranya awet muda hanya menggunakan mindset kita? Hmm, let's get started! Welcome back to my channel Thank you so much buat teman-teman yang baru gabung disini Salam kenal semuanya, aku Tresnane Di channelku ini sering membahas tentang positivity, self-development, law of traction Manifestation, dream life, dream job, dan masih banyak hal lainnya Nah hari ini kita akan membahas tentang Gimana cara awet muda hanya menggunakan mindset nih Oke, jadi sebelumnya aku sudah pernah membahas tentang topik ini di TikTok dan Instagram Jadi buat teman-teman yang belum follow aku di TikTok Cus langsung follow Tresnane Mulai dan Instagram Tresnane Kalian tau nggak, hanya dengan otak atau pikiran kita Itu bisa membuat kita awet muda loh Oke, disini ada penjelasannya di dalam buku tentang Sel regeneration, pelajaran biologi dan sains Ada tulisannya Sel kita meregenerasi setiap harinya Oke, contoh Kulit kamu akan mendapatkan kulit baru setelah berapa kali dalam seminggu Organ kita termasuk hati, jantung Sel-selnya akan meregenerasi dalam beberapa waktu Mungkin nanti kalian bisa google sendiri tentang ini Tapi setiap kali sel kamu meregenerasi Ini akan meregenerasinya sesuai dengan umur kamu yang sekarang Atau umur yang ada di kepala kamu Bentar, 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 bentar Ini gimana nih maksudnya nih? Oke, aku ulang lagi ya Jadi sel kamu akan meregenerasi sesuai dengan umurmu saat ini Atau umur yang ada di kepalamu Yang ada di mindsetmu sekarang Jadi kamu tau kan artinya? Contoh kalau misalkan umur kamu sekarang tiga-tiga Tapi yang ada di kepala kamu berpikir kalau badan kamu ini masih di umur 25 Nanti sel kamu akan meregenerasi umur yang ada di kepala kamu Yaitu umur 25 Jadi sel kamu akan meregenerasi terus-terusan di umur 25 Nah kamu bisa memperlambat penuaan hanya dengan mindset Itu yang aku lakukan Dari dulu orang selalu berpikir kalau umurku tuh sekitar kayak 24, 25, 27 gitu kan Padahal sebenarnya udah 30 lebih Kenapa? Karena dari dulu aku merasa bahwa badanku ini umurku tuh masih 25 Makanya ketika beberapa hari lalu aku ada update di Instagram story tentang skincare Banyak banget temen-temen netizen di Instagram followers Yang gak percaya kalau umurku ternyata sudah 30 lebih Mereka kayak, kak serius aku pikir kakak masih 25 Aku pikir kakak masih 27, 24 gitu kan Terus aku bilang kayak, bunda Aku udah 30 lebih bunda Tapi itu yang aku lakukan Mindset Semua tuh mindset Pikiran kamu sangat powerful Dari situ aku kepikiran untuk bikin video ini Kalian tau gak? Karena itu semua berawal dari pikiran kita sendiri Oke ini sampai aku catat ya Jadi kalian bisa bikin least positive mindset Kayak aku seksi Aku terlihat muda Aku smart Aku tajit Banyak yang suka sama aku Orang-orang pada percaya sama aku Terus kalau kamu lagi siap-siap pergi tuh di pagi hari ya kan Kamu di depan kaca nih Ngomong aja kayak Good morning beautiful You are so pretty You're so smart You're so sexy Ah I know Attracting client today is easy Aku tau banyak orang yang suka sama aku Akan banyak client yang deal sama aku hari ini Ah thank you so much I'm so happy and grateful Gitu You are successful amazing woman Kamu harus merasakannya bener-bener Balik lagi Pakai feeling You have to trick your brain to believe it If you don't feel it You won't believe it Kamu harus ulang-ulang Repitation sampai kamu percaya Otak kita ini sangat powerful Kalian harus selalu ingat Seperti aku selalu bilang ya Repitation itu adalah kuncinya Kita harus ulang-ulang ya kan Terserah mau pakai kata-kata yang sama Atau kata-kata yang beda Terserah Kenapa? Supaya itu masuk ke alam bawah sadar kita Nanti otak akan mempercayainya Kita akan ngomongin tentang Human Growth Hormone Gimana cara mendapatkan hormon ini? Aku sambil baca ya Hormon ini diproduksi di sebuah kelenjar Sebesar biji kacang polong Di dalam otak kita Produksi terbanyak saat kita tidur Setelah kita mencapai usia tertentu Dimana pertumbuhan badan tidak terjadi lagi Produksi hormon ini juga menurun Seiring dengan waktu Fungsinya tidak hanya untuk pertumbuhan tubuh saja Tapi juga fitness hormon Anti-aging Dan lain-lain Terus gimana nih cara nge-boosting hormon ini Kalau kita tidak mau disuntik Injection Yang pertama Kamu harus mendapatkan kualitas tidur yang baik Minimal 7-9 jam Bener-bener kualitas yang baik ya Bukan yang kamu kayak kebangun-kebangun gitu Terus yang kedua Intermittent fasting Atau berpuasa Di sini juga ada penelitiannya Biar produksi hormon tadi Bertambah Salah satunya dengan Berpuasa Nah tips awet muda Selanjutnya menurut aku Yang pertama Tidak merokok Yang kedua Tidak depresi dan stres Terus-terusan Kamu berada di low vibration Coba deh Kamu ngeliat temen-temen Yang terus-terusan sedih Galau depresi Mukanya kelihatan kan Kayak Ketekuk gitu loh Cepet tua Oke Terus yang ketiga Faktor genetik ini penting banget Berpengaruh banget Karena di keluarga ku juga genetik Yang keempat Kamu sering refreshing Pergi ke alam Ke pantai Ke gunung Ke sawah Yang kelima Sering mendengarkan musik yang bikin happy Pokoknya stop Mendengarkan lagu galau Kalau kamu subscriber Tresnani Kalian pasti tau nih Dilarang mendengarkan lagu-lagu galau Yang keenam Pake kacamata Anti blue light Atau Radiasi Ketika kamu lagi main HP dan laptop Kenapa? Karena HP dan laptop kita ini Mengeluarkan cahaya yang dinamakan blue light Yang berpengaruh ke mata kita Dan itu membuat kayak kerutan-kerutan halus di wajah kita Pokoknya kelihatan jadi tua karena radiasi Kalian beli ya Harganya memang lumayan mahal Tapi itu demi kesehatan kalian Terus yang ketujuh Cara berpakaian kamu Jangan sampai terlihat tua Pinter-pinter cara memilih pakaian yang cocok dengan kamu Yang kedelapan Pakai skincare yang mengandung anti-aging retinol Atau serum seperti ini Bentar Jangan kemana-mana Aku tunjukin dulu serum yang lagi aku pakai saat ini Oke Jadi akhir-akhir ini Aku mau rekomendasi sama kalian Salah satu serum yang aku pakai Sudah beberapa minggu Itu dari Scarlet Whitening Namanya Glow Tening Serum Kayak gini Aku sudah coba Beberapa minggu Dan hasilnya Jadi kayak Mulus banget dibuka Dan ini gak yang instan ya Terus rutin ya Gak mungkin kamu coba semalam Terus besokannya langsung kayak glowing gitu Enggak Jadi kamu harus pakai Rutin Aku rekomen banget Kamu harus sering-sering pakai serum sebelum tidur Ditambah retinol Ditambah skincare kamu yang lainnya juga gak apa-apa Karena percaya deh Apalagi untuk kalian Yang umurnya sudah di atas 25 Di atas 30 Kalian harus banget merawat Kulit kita Menggunakan skincare yang cocok dengan kulit wajah kamu Apalagi ini tuh harganya gak terlalu mahal Cocok banget buat kantong anak mahasiswa Untuk cantik kan gak harus mahal ya Kamu punya budget tertentu Yang penting kamu lihat kandungannya aman atau tidak Oke lanjut Yang ke sembilan Memiliki sense of humor yang bagus Jangan kamu jadi orang yang gampang marah Ya kan Gampang depresi Gampang kayak ngomel-ngomel Sumbu pendek Kamu harus punya sense of humor yang bagus Kamu ketawa-ketawa Sama tetangga Sama teman-teman Bercanda-bercanda Nih percaya sama aku ya Ketika kamu tertawa Kamu jadi awet muda Ketika kita tertawa Kita juga menghancurkan sel-sel penyakit Yang ada dalam tubuh kita Makanya Kalau kamu nonton di film The Secret Itu kan ada ya Ketika orang difonis Sakit kanker payudara Yang dia lakukan sehari-harinya Nonton video-video lucu Tertawa Dan itu ada penelitiannya tuh Yang ke 10 Terus berada di high vibration Aduh ini penting banget ya Gini Kamu harus selalu bersyukur dan bahagia Karena itu juga Membuat aura wajah kita terbuka Yang ke 11 Jangan lupa nih Penting banget buat cewek sama cowok ya Pakai sunscreen Atau sunblock Supaya kamu terhindar dari radiasi matahari Oke Kayaknya sampai sini dulu Pembahasan kita tentang rahasia awet muda Jangan lupa di like dan subscribe Kasih tau teman-teman kalian Untuk follow Tresnani Oke See you in my next video Bye-bye Bye